kita masuk ayat ke-16 kelihatan ya di layar ya kelihatan Ustaz kelihatan Alhamdulillah Aulubillahimmanasyaitanirracim Alhamdulillah Alhamdulillahimmanasyaitanirracim kemarin Bu Ririn request katanya nanti setiap ayat itu kita terjemahkan perkata biar semakin mudah kita memahami ayat ini dan mulai mengenal kursa kata Al-Quran kita coba dari ayat ke-16 wal-ladhina dan orang-orang yang kalau al-ladhi itu orang yang kalau al-ladhina orang-orang yang yuhajuna membantah dan orang-orang yang mereka membantah terhadap terkait agama agama Allah membantah atau mendebat ya mendebat tentang Allah atau tentang agama Allah mimba di setelah mimba di ma setelah ustuji balahu hujjatuhum setelah agama ini diterima oleh manusia setelah agama ini yaitu agama Islam diterima oleh manusia hujjatuhum dahiupatun argumen-argumen orang-orang yang membantah terkait kebenaran agama Allah itu argumen-argumen mereka hujjatuhum argumen-argumen mereka dahiupatun sia-sia atau terbantahkan gak ada artinya inda robbihim di sisi Tuhan mereka orang-orang yang membantah atau mendebat tentang kebenaran agama Allah argumen-argumen yang mereka kemukakan itu dahiupatun terbantahkan atau sia-sia atau gak ada gunanya inda robbihim di sisi Tuhan mereka orang-orang orang-orang yang membantah itu orang-orang yang membantah Allah dan bagi mereka juga adabun siksa syadidun yang sangat keras jadi orang-orang yang mereka memasukkan keraguan kepada umat yang sudah menerima kebenaran islam kata syekh ali as-sabuni alladina yuhajuna filah artinya adalah mereka yang mendebat atau membantah tentang kebenaran agama islam ini dalam rangka memalingkan pemeluknya atau memalingkan orang-orang yang sudah menerima kebenaran islam ini dari keimanan alasan-alasan argumen-argumen yang mereka sampaikan untuk menanamkan keraguan-raguan itu dahiubotun sia-sia sia-sia maksudnya gak ada gunanya karena bagi orang yang sudah imannya masuk ke dalam hati mau diberikan syubhat keraguan-raguan seperti apapun bentuknya itu tidak akan bisa menggoyahkan iman orang yang sudah betul-betul meyakini kebenaran agama-agama islam yang ada justru mereka yang malah akan mendapatkan apa mendapatkan murka Allah jadi orang-orang yang membantah tentang kebenaran agama islam dengan harapan agar orang-orang muslim nanti banyak meninggalkan agamanya murtad dari agamanya usaha mereka itu sama sekali tidak akan membawa hasil argumen-argumen mereka itu akan sia-sia di sisi Allah sebaliknya wa'alayhim ghababun wa'alayhim dan atas mereka orang-orang yang apa tadi yang membantah kebenaran agama islam itu ghababun bagi mereka murka Allah walahum azabun syadid dan bagi mereka juga azab yang keras nanti nanti diakhir ke-16 nah diriwayatkan ini dalam tafsir sohwat utafasir ayat ke-16 ini turunnya terkait apa atau sababun nuzulnya apa menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas ini ayat turun terkait dengan sekelompok orang dari kalangan Bani Israel atau orang-orang Yahudi mereka ingin sekali mengembalikan kaum muslimin kepada kekukuran mereka ingin menanamkan keraguan kepada orang-orang mu'min agar mereka meninggalkan agamanya berbalik ke kondisi lama dahulu menyembah berhala jadi memang orang-orang Yahudi itu orang-orang Bani Israel mereka karena bagian wa'aduwa hasadan karena iri benci mereka ingin bagaimana umat Islam meninggalkan agamanya kembali ke masa-masa jahiliyah menyembah berhala menyembah patung-patung sampai sekarang orang Yahudi enggak pernah merasa tentram dengan banyaknya pemeluk agama Islam makanya mereka melakukan segala cara untuk mengantungan muslimin bahkan dengan cara cara-cara yang kotor dan kejam bahkan dengan fisik seperti yang kita lihat misalnya di Palestina sampai hari ini mereka terus memusuhi Islam dan kaum muslimin baik jadi sebenarnya kalau upaya-upaya untuk menanamkan keraguan tentang Islam itu walaupun Al-Quran menggunakan bahasa dengan hujah membahasakan itu sebagai hujah tapi kalau bahasa kontemporer sekarang lebih lebih dekat kepada syubhah namanya syubhat syubhat itu adalah keraguan yang di apa namanya ditujukan kepada kita kaum muslimin agar tidak lagi yakin dengan kebenaran agama kita dan ini sepanjang masa orang-orang kafir terus berupaya agar kita sebagai umat muslim ini ragu dengan ajaran kita sendiri ragu dengan agama kita sendiri kalau dulu yang melakukannya orang kafir sekarang ini banyak justru yang melakukannya dari dalam umat islam sendiri yang pemikirannya sudah terkontaminasi oleh pemikiran orang-orang kafir yang benci kepada islam makanya misalnya kita pernah mendengar istilahnya kaum liberal islam sekuler itu mereka memang secara gohir pakai baju koko pakai peci pakai sarung juga kadang-kadang tapi pemikirannya sudah sangat terkontaminasi kontaminasi oleh pemikiran benci islam sehingga walaupun tampilannya itu muslim tapi isinya justru menyerang umat islam pemikirannya justru malah merapukkan keyakinan umat terhadap islam jadi sekarang musuh kita ini dua dalam perang pemikiran orang yang murni kafir dan orang yang berbaju islam tapi pikirannya sudah terkontaminasi oleh pemikiran orang-orang kafir atau biasa dibilangkan dengan kaum liberal atau sekuler harus ada dengan golongan-golongan ini karena itu kalau tidak kita hati-hati betul-betul akan berakibat rapuhnya keyakinan kita kepada ajaran agama sekuler contoh diantara usaha orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang yang ingin agar umat islam meniraku terhadap agamanya sendiri seringkali mereka membuat semacam tuduhan isu bahwa islam misalnya adalah agama yang cenderung radikal agama teror ini sudah sering kita dengar islam agama teror umat islam banyak terorisnya ini yang dilancarkan oleh orang-orang di luar islam dibuatlah maka rekayasa video-video yang seakan-akan itu adalah kelakuan umat islam kebom sana-sini kemudian bakar bakar manusia seperti isis padahal itu sebenarnya adalah rekayasa orang-orang di luar islam yang benci kepada islam kita sendiri bisa dengan bangga mengatakan islam adalah agama rahmah agama kasih sayang tidak pernah mengajarkan teror ataupun terorisme nyatanya jujur sepanjang sejarah yang paling banyak menumpahkan darah siapa umat islam atau non-muslim malah non-muslim umat islam itu lebih sering menjadi korban contoh saja dalam invasi orang-orang barat mereka melakukan penjajahan ke berbagai wilayah termasuk dunia islam termasuk indonesia dulu kita dimasuk dijajah oleh belanda itu rata-rata agamanya apa itu yang menjadi penjajahan Kristen bukan muslim kan mereka punya misi apa glory gold gospel umat islam lebih sering dalam posisi bertahan atau melawan karena membela kehormatan diri makanya kalau dihidang islam agama teror ini ternyata sangat berkebalikan dengan fakta yang ada umat islam itu yang ada selama ini justru membela diri ketika dalam posisi diserang oleh umat-umat dari luar islam ada pun misalnya yang ngebom-ngebom itu kita tidak pungkiri itu ada tapi sama sekali tidak mewakili islam dan ajaran islam mereka orang-orang yang barangkali sudah dicuci otaknya sehingga memahami islam dengan pemahaman yang keliru islam tidak pernah mengajarkan terorisme apalagi ngebom orang dalam kondisi damai kalau ada pemboman tidak boleh islam hanya boleh melakukan menumpahkan darah itu dengan alasan-alasan yang sangat ketat diantaranya misalnya dalam peperangan kemudian ketika seorang membunuh barulah dia hukumannya dibunuh itu pun dengan mekanisme yang sangat rumit dan tidak sembarangan orang yang bisa melakukan penumpahan darah terhadap pelaku pembunuhan ada algujunya jadi semuanya diatur dengan sangat rapi tidak sembarangan orang bisa membunuh seorang pembunuh seorang boleh ditumpahkan darahnya misalnya kapan ketika dia memang ketahuan ada saksinya melakukan zina itu pun setelah sedang pengadilan baru dia kemudian dirajam tidak semata-mata karena lihat video kemudian dirajam bareng-bareng tidak begitu Islam sangat rapi dalam setiap menentukan hukum tidak sembarangan apalagi person-per-person yang mengeksekusi itu tidak boleh banyak yang mengatakan Islam agama teror ini sangat-sangat justa dulu di New Zealand pernah ada seorang yang membaki orang-orang di masjid kayak orang main game aja itu ternyata agamanya apa bukan Muslim coba kalau umat Islam misalnya seorang Muslim yang melakukan itu langsung akan dengan sangat ramai diralkan wadah teroris ternyata ketika yang melakukan hal itu adalah non-Muslim malah ternyata dikatakan seorang yang memiliki penyakit jiwa tidak pernah disebut agamanya ini memang nampaknya ada semacam penggiringan isu global bahwa Islam ingin didiskriminasi jadi gambaran Islam yang rahmatan lil'alamin ingin dibuat agar terlihat seram radikal dan cenderung dengan terorisme tapi nyatanya semuanya terkuat dengan sendirinya atas izin Allah termasuk pengepuman menara kembar tahun 2001 dulu itu langsung umat Islam menjadi korban fitnah di mana-mana ternyata kemudian hari terbukti bahwa itu hanya rekayasa sendiri oleh siapa W bus itu rekayasa agar mereka bisa kemudian menyerang Afghanistan mengambil kekayaan dari negeri Afghanistan itu semuanya adalah rekayasa Islam dikatakan tidak adil kepada wanita dalam hal warisan ini sering sekali dalam pemikiran para intelektual muslim yang seperti ini sering dibahas di diskusikan orang-orang barat mengatakan Islam tidak adil jatah warisan perempuan setengahnya laki-laki berarti tidak adil muncul para ulama kita memberikan bantahan dan jawaban justru inilah bentuk keadilan ketika seorang wanita itu mendapatkan jatah warisan setengah dari laki-laki kenapa wanita mendapatkan setengah jatah tapi itu adalah milik dia sendiri sedangkan laki-laki dapat dua kali jatah wanita tapi itu adalah menjadi konsumsi untuk seluruh keluarganya karena dia punya istri dia punya anak-anak sedangkan harta seorang istri seorang wanita itu hak dia sendiri seorang suami tidak berhak untuk mengambilnya kalau dia dari sini sebenarnya Islam sudah memberikan solusi yang sangat adil dalam masalah pembagian harta waris dikatakan dikatakan misalnya dalam hal kisos kok Islam mudah sekali mengatakan atau menghukumi hukum aman hukum cambuk apalagi itu hukum kisos bunuh ini yang hanya memahami setengah-setengah mungkin dia akan berpendapat Islam kejam tapi siapa yang menyelami syariat Islam dengan sempurna maka dia akan melihat dalam itu semuanya ada hikmah yang sangat besar tidak mungkin seseorang itu dihukum bunuh kecuali dia memang terbukti dengan sengaja melakukan pembunuhan jadi tidak seperti film India film India itu kadang seorang takur membunuh siapa orang tua lalu anak kecil yang saat orang tuanya dibunuh oleh takur dia ketika besarnya balas gendam bunuh takur dengan kekuatan pribadinya itu kan film India kalau Islam tidak Islam melakukan setiap keputusan hukum itu melalui mekanisme yang sangat rapi panjang rumit dan bisa dipertanggungjawabkan ada juga yang menyerang Islam menanamkan keraguan-keraguan melalui subhat terhadap Al-Quran katanya Al-Quran itu tidak asli itu adalah sudah hasil distorsi dari sekian banyak para rawi-rawi katanya kita jawab Al-Quran itu tidak seperti bibel ataupun kitab-kitab orang Yahudi yang hanya ditulis di dalam lembaran-lembaran Islam Al-Quran itu dari sejak awal turunnya dijaga dengan cara ditulis dan dihafalkan makanya hari ini saja yang menghafal Al-Quran jumlahnya ribuan seandainya Al-Quran itu mengalami distorsi ada yang diselawengkan ditambah maupun dikurangi dalam citakannya tentu yang menghafal akan protes karena dia tahu Al-Quran yang dia hafal tidak seperti yang ada dalam citakan tersebut sehingga Al-Quran ini dari masa ke masa terjaga melalui dua jalur yang pertama adalah jalur tulisan dan yang kedua adalah dari jalur hafalan dan ini sangat sulit mustahil untuk bisa memalsukan atau mendistorsi Al-Quran karena Al-Quran dijaga dengan riwayat dari masa ke masa mulut ke mulut ya kita misalnya ibu-ibu ya untuk belajar Al-Quran sampai pada level mendapatkan sanat itu ternyata sangat rumit sekali bacaan kita mungkin standar Indonesia sudah benar tapi agar nanti mendapatkan sanat itu ternyata harus banyak dievaluasi lagi dari cara periwayatan Al-Quran dari masa ke masa saja kayak begitu rumitnya kayak begitu sulitnya maka ini menjadi garansi bahwa Al-Quran tidak mungkin mengalami distorsi atau penambahan maupun pengurangan karena banyaknya orang yang selalu menjaga keaslian Al-Quran dulu pernah beberapa kali ada citakan Quran yang satu ayat dikurangi beberapa kata atau ditambah beberapa kata oh langsung itu ditarik dari peredaran karena umat protes beda dengan kitab-kitab terdahulu hanya dalam bentuk tulisan tapi tidak ada yang menghafal sehingga ketika dirubah diganti ditambah oleh para pendeta atau rahib-rahib yang tidak ada yang protes karena mereka tidak ada yang hafal ini jadi Al-Quran beda dengan kitab yang lain ada yang mengatakan Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad katanya Al-Quran buatan Muhammad kita bantah Muhammad itu dari kecil adalah orang yang buta huruf tidak bisa nulis tidak bisa baca bagaimana bisa membuat Al-Quran yang sedemikian tinggi sastranya ini tidak masuk yang mengatakan Al-Quran adalah buatan Muhammad ada yang mengatakan lagi mencela Rasulullah dari sisi yang lain katanya Nabi Muhammad itu kok banyak istrinya jangan-jangan dia dipersek kali ya ini juga sebuah tuduhan yang sangat tidak masuk akal dan sangat mencederai perasaan umat kenapa kalau kita katakan Nabi Muhammad itu dipersek hanya kera-kera istrinya sembilan bagaimana dengan para kaisar para raja-raja romawi yang istrinya sampai ratusan makanya datangnya Islam sebenarnya adalah memberikan kebaikan rahmat dan bagi Nabi Muhammad kenapa kok istrinya sembilan memang itu khusus berlaku hanya bagi Rasulullah saja kalau ada hari ini seorang laki-laki menikahi sembilan orang wanita itu hukumnya haram yang empat pertama masih halal tapi mulai yang istri kelima sampai istri ke sembilan itu hukumnya haram dan ketika terjadi hubungan maka sama dengan izinah ada pun Nabi Muhammad kenapa banyak istrinya bukan karena keinginan atau dorongan syahwat tapi memang itu perintah Allah untuk menikahi banyak perempuan dipastikan mereka adalah orang-orang yang cerdas yang memang juga siap untuk menopang dakwah baginda Nabi bayangkan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau istrinya cuma satu katakanlah ibu da'isya sendiri sementara Nabi Muhammad itu kan orangnya mobile jarang di rumah lebih sering berdakwah kemana-mana ikut dalam safar ke medan perang kalau istrinya cuma satu siapa yang akan mengabadikan setiap kalimat yang keluar dari lisan Nabi semua perbuatan yang dilakukan Nabi sehingga itu menjadi ilmu yang ditiru oleh kita sebagai umat maka banyaknya istri itu agar semakin banyak yang merekam mengabadikan menjelaskan tentang semua perbuatan Rasulullah dan ucapan-ucapan beliau yang kadang tidak bisa dilihat oleh orang umum tapi bisa disaksikan langsung oleh para istrinya inilah hikmahnya mungkin kalau kita siapa yang mau merekam atau mengabadikan perbuatan kita kita masyarakat tapi kalau Rasulullah kan beliau panutan semua yang beliau lakukan apapun yang beliau ucapkan itu adalah petunjuk yang sangat dinanti-nanti oleh kita sebagai umat maka perlu banyak orang-orang yang bisa mengabadikan menjelaskan apa yang dilakukan maupun diucapkan oleh baginda Rasulullah maka Ibunda Aisyah diantaranya ada satu kisah bagaimana Nabi itu menurut Saidina Anas bin Malik periwayat hadis dia mengatakan Nabi tidak pernah kencing berdiri misalnya iya Saidina Anas taunya kan Nabi di luar rumah Ibunda Aisyah mengatakan kalau di rumah aku pernah melihat Nabi kata Ibunda Aisyah Nabi itu tidak pernah kencing berdiri kata Ibunda Aisyah Nabi itu kalau buang air pasti dongkok kata Ibunda Aisyah tapi kata Ibn Anas bin Malik aku pernah melihat Rasulullah buang air kecil itu berdiri sampai buang air kecil saja ternyata itu diabadikan dijelaskan bagaimana posisinya itu artinya apa memanglah setiap gerak-gerik Rasulullah adalah menjadi ilmu menjadi contoh teladan yang sangat berharga untuk umat itu diantara rahasia kenapa istri beliau banyak agar banyak yang mengabadikan merekam menjelaskan kepada kita semua kegiatannya Nabi semua kata-katanya Nabi dari bangun tidur hingga tidur lagi saya kira bisa dipahamin ya ibu-ibu ya oke selanjutnya ada yang mengatakan lagi banyak nah kita ingin melihat lebih fokus lagi satu kaum yang cukup merepotkan bagi para da'i ya dan para intelektual muslim hari ini sering direpotkan dengan ulah kaum liberal mereka tadi yu yuha junafillah mimba dimastuji balahu mimba dimastuji balahu mereka berusaha terus untuk menanamkan keraguan membantah kebenaran islam padahal islam sudah diterima oleh banyak manusia hari ini tapi mereka enggak pernah capek membuat lagi statement statement yang semakin memajokkan islam dan kaum muslimin nah ini diantara yang aktif membuat syubhat-syubhat itu adalah kaum liberal maka saya dikatakan disini rukun liberal ini kalau ada yang memiliki pemikiran semacam ini ada lima rukun liberalisme siapa yang memiliki pemikiran semacam ini maka dia sudah termasuk terkena terpapar virus liberalisme ini bisa kita sering lihat di media sosial maupun media TV orang-orang yang pemikirannya nyeleneh-nyeleneh itu biasanya sudah terpapar virus-virus liberalisme diantara rukun liberal jadi tidak cuma sholat yang punya rukun liberalisme itu ada rukunnya juga apa saja pertama mereka menganut paham relatifisme apa relatifisme mereka selalu mendengung-dengungkan bahwa semua apa namanya kebenaran itu relatif tergantung siapa yang melihat dan menilainya tidak ada namanya kebenaran yang absolut itu tidak ada maka agama juga begitu tidak ada agama yang benar secara absolut dari sini awalnya nanti menuju kepada pemahaman pluralisme agama jadi mereka selalu mendengung-dengungkan bahwa kebenaran itu relatif atau namanya paham relatifisme ini berbahaya sekali mereka beranggapan tidak ada sama sekali kebenaran yang absolut padahal kita dari dulu sampai sekarang memahami bahwa namanya kebenaran itu bisa kita dapatkan dengan minimal tiga jalan yang pertama akal akal itu bisa menyaring mana yang yang benar mana yang salah satu tambah satu hasilnya dua itu kebenaran yang absolut berdasarkan akal makanya kalau ada yang mengatakan ya belum tentu itu kan akalmu kalau akalku satu per satu itu empat kira-kira itu akal yang sehat apa akal yang apa ya akal yang sakit semua yang berakal sehat mengatakan satu tambah satu dua artinya itulah kebenaran absolut yang mengatakan kemudian itu kan menurut akalmu kalau akalku mengatakan satu tambah satu lima berarti akalnya itulah yang sakit ini jadi pemahaman-pemahaman ini sering sekali menyesatkan ya kalau tidak kita hati-hati seringkali dibungkus dengan argumen-argumen yang meyakinkan sebenarnya berdetangkan dengan akal kemudian indera panca indera itu juga bisa dengan panca indera kita sampai kepada kebenaran yang absolut bisa ya yang kelihatan oleh mata didengar oleh telinga bisa diraba bisa kita pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang betul-betul wujud di hadapan kita ketika kita melihat di depan kita ada ini ada video-video ini ada nenek tasik ada budita ada bu beda kita bisa melihat dengan panca indera dengan mata maka kita yakin berarti saat ini nenek tasik budita bu beda lagi mendengarkan pengajian lagi menyimak pengajian itu bisa kita yakini kebenarannya artinya dengan indera satu saja mata kita bisa sampai pada sebuah kebenaran yang absolut ya saya yakin nenek lagi gak makan budita lagi gak tidur bu vida juga lagi tidak nyuci piring kenapa kelihatan oleh mata kelihatan oleh mata baik yang selanjutnya kabar apa namanya berita kebenaran absolut itu bisa kita dapatkan melalui namanya kabar sotik atau akhbar mutawatir itu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang beliau adalah menerima langsung wahyu dari Allah maka kalau dibilang semua relatif ini berarti adalah orang yang berpaham liberal yang mengatakan relatifisme ini yang perlu kita waspadai itu mah relatif ini berarti tanda-tanda terfavor berus liberalisme kemudian yang kedua rukun yang kedua dalam apa namanya ide atau pemahaman liberal itu adalah pluralisme agama siapapun yang memiliki ide bahwa semua agama itu sama maka ketahuilah dia berpahaman liberal walaupun bajunya baju koko pakai peci hitam jenggotnya panjang tapi kok mengatakan semua agama sama pasti itu pemahamannya pemahaman liberal ini berbahaya sekali ketika mengatakan semua agama sama bahkan imam nawawi kalau tidak salah mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir atau dia tawakuk tawakuk itu mendingan diam tidak mau mengatakan dia kafir juga tidak mengatakan muslim saya idem saja maka dia pun ikut kafir orang jelas-jelas dia menyembah apa namanya patung kok kita tidak mengatakan dia ini seorang kafir nah ini yang diam saja tidak punya pendapat dikhawatirkan dia juga ikut masuk dalam kelompok kafir juga mentawakuk menurutmu itu yang nyembah berhala kafir apa enggak pak jawabnya aku enggak tahu lah dia kafir juga aku enggak tahu dia kafir apa enggak dan saat dia mengatakan enggak tahu dia itu kafir dia tawakuk artinya tawakuk itu udah jelas-jelas itu perbuatan kafir tapi enggak mau mengkafirkan jadi ini menyesatkan semua agama sama ini menyesatkan kita udah yakin agama yang benar hanya satu yaitu Islam selain agama Islam itu pasti membawa kepada kesesatan utamanya dalam konsepsi akidahnya kalau dalam konsepsi muamalah akhlak mungkin semua agama ada kesamaan kesamaan menghormati kasih sayang semua agama punya nilai itu tapi dalam konsep akidah disinilah kita harus yakin dan tegas bahwa Islam satu-satunya akan membawa kepada akidah yang benar maka tidak boleh kita menyamakan semua agama pasti beda dong agama penyembah berhala dengan penyembah pencipta alam semesta yang ketiga diantara rukun liberalisme adalah desakralisasi Al-Quran mereka menjadikan Al-Quran tidak lagi keramat tidak lagi suci dikritik dianggap Al-Quran produk budaya dan lain sebagainya jadi kalau ada orang yang masih mempermasalahkan Al-Quran ini wahyu dari Tuhan atau produk orang-orang Arab ini contoh atau ini indikasi dia sudah berpaham atau terpapar virus liberalisme Al-Quran dianggap sudah tidak suci lagi di otak atik bahkan mau ada Al-Quran apa itu namanya tafsir bukan tafsir Al-Quran versi apa itu apa itu artinya Al-Quran mau dirubah-rubah ini sebuah malapetaka kalau kemudian dibiamkan begitu saja karena akan banyak menyesatkan orang-orang awam dan yang keberapa keempat dikonstruksi hukum-hukum agama yang halal diharamkan yang haram dihalalkan ini diantara indikasi dia sudah terkena paham liberal contoh ini baru-baru marak di beberapa waktu terakhir tentang nikah antaragama itu ada memang aktivis yang selalu membela dan menghadiri pernikahan antaragama namanya Nurholis saya sebut merk saja itu namanya itu jadi dia penggiat nikah antaragama jadi bagi dia nikah antaragama itu sah-sah saja kata-kata asalkan suka sama-suka rela sama-rela padahal dalam pernikahan itu dalam kajian usul fikir dikatakan al-aslu fil al-aslu fil abudu itu haram hukum asal dalam mohon maaf kemaluan seorang wanita itu haram artinya menghalalkan itu harus mengikuti aturan-aturan agama yang sudah jelas tuntunannya kalau tidak mengikuti aturan syariat maka yang terjadi adalah sama saja dengan berzinahan makanya ini orang memang keblinger barangkali kebanyakan baca tapi tidak tahu kaedah jadi itu kan pendapat Anda dalam sebuah dialog di TV1 itu debat dengan Qiyayah Halil Nafis dari MUI kita kenal Qiyayah Halil Nafis memang memiliki bekal yang kuat dalam dasar-dasar syariat termasuk ilmu sul-fikir dan lain sebagainya ternyata ketika diajak debat selalu saja dia mengatakan itu kan pendapat Anda karena ada pendapat lain dan saya mengikuti pendapat lain itu ini namanya pendapat mengikuti hawa nafsu tidak semua pendapat itu boleh diikuti atau diperhitungkan di dalam agama contoh saja misalnya begini seorang ahli kue kayak Buririn Bu Fitri itu kan ahli kue ketika membuat kue kemudian bagaimana biar kue itu terasa enak rasa strawberry tapi juga berbawa strawberry tentu ketika ingin konsultasi tentang masalah kue juga kepada para ahli pembuat kue eh tiba-tiba ada pendapat seorang anak TK mengatakan biar wangi atau dikasih suklin kira-kira pendapat anak TK itu diperhitungkan apa tidak enggak tidak dianggap sama sekali siapa dia enggak punya pengalaman buat kue tahunya kan wangi itu suklin nah itu dalam masalah pembuatan kue tidak semua pendapat itu dianggap apalagi dalam masalah kita beragama jangan semua orang yang berpendapat kemudian diambil pendapatnya nah enggak boleh yang berpendapat dalam masalah agama itu adalah ahli agama orang memang menjadikan kehidupannya itu bersama ilmu agama bertahun-tahun dia belajar Quran belajar bahasa Arab belajar hadis kemudian dia cakap baru pendapatnya diperhitungkan tapi ketika dia hanya seorang yang baru membaca satu dua kitab kemudian berpendapat dalam mal agama jangan kemudian dianggap ini pendapat bagus pendapat ini saja siapa dia nah maka ini hal yang sangat miris ya kalau kita lihat ya hari ini dengan mudah orang menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan orang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim yang menghalalkan hal itu maka sejatuhnya dia telah keluar dari islam termasuk LGBT ada yang membela juga itu kan apa namanya hak asas itu kan kecenderungan seksual kita mah gak usah ikut-ikut ya kalau itu masih ranah pribadi dia ngumpet-ngumpet kita gak berhak untuk apa untuk ngumpet-ngumpet tapi kalau sudah tampil di muka umum mengkampanyekan LGBT maka kita harus juga dengan lantang membatahnya jadi hukum-hukum islam yang sudah mapan itu banyak di apa di diskonstruksi di kaji kembali katanya padahal itu karena mereka ingin menjadikan hukum-hukum itu tidak lagi suci dihadapan para pengatuhnya nah inilah diantara rukun liberalisme yang hari-hari ini marak di tengah-tengah kita maka kita perlu apa perlu betul-betul waspada hati-hati tapi kita yakin bahwa semua subhat-subhat yang dilemparkan oleh mereka yang ingin menanamkan keraguan itu tidak akan banyak berefek kepada umat kenapa karena kita insyaallah juga punya intelektual para ulama yang memang Allah siapkan Allah pilih untuk menjadi apa namanya penandingnya untuk meneruskan pemahaman yang ingin dipengkok-pengkokkan oleh para aktivis-aktivis liberalisme tersebut yang kelima kesetaraan gender ini rukun liberalisme yang kelima selalu mengkampanyekan kesetaraan gender laki-laki perempuan sama saja padahal kan sama apa enggak sih sebenarnya beda beda makanya kata mereka dalam surat surat Ali Imran itu katanya kata Rijal disitu bukan diambil tapi seorang seorang perempuan pun bisa dikatakan Rijal apabila dia di dalam rumah tangga misalnya memperankan peran seorang suami misalnya ternyata yang kerja istrinya yang mencari nafkah justru si istri maka istrilah menjadi Rijal katanya berarti istri itu pemimpin rumah tangga nah ini kan salah kaprah maka dengan mudah sebenarnya kalau para pakar apa namanya para pakar ulama-ulama kita ini ketika mendapatkan jumlah semacam ini mereka hanya membatas dengan pantan yang segerhana sepanjang sejarah bahkan dalam ilmu nahbu namanya Rijal itu adalah artinya laki-laki menuju kepada jenis laki-laki bukan peran bukan peran mentang-mentang perempuan tapi memerankan tugas laki-laki dia menjadi laki-laki tidak itu Rijal adalah menunjukkan jenis laki-laki bukan peran sebagai laki-laki makanya kalau ada orang mengatakan dalam bahasa Arab la rojulun fidari la rojula fidari maka yang dimaksudkan adalah tidak ada jenis laki-laki di dalam rumah walaupun di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang sedang bekerja mencari nafkah ototnya besar-besar misalnya tetap itu tidak bisa dikatakan sebagai Rijal kenapa karena Rijal itu menunjuk kepada jenis laki-laki secara fisik bukan secara peran inilah diantara kerancuan-kerancuan subhat yang selalu dimainkan dikelontorkan oleh orang-orang penggiat liberalisme maka kita harus terus waspada dan yakin bahwa semua itu tidak akan menjadikan Islam mudah cahayanya tidak akan menjadikan Islam kemudian berkurang pemeluknya tidak hujah mereka itu sia-sia tidak akan bisa kemudian untuk memudarkan cahaya Islam di muka bumi sebaliknya bagi mereka adalah murka Allah dimana di akhirat kalau di dunia mungkin belum kelihatan karena banyak ya orang-orang yang di dunianya itu suka memainkan agama menghalalkan yang haram menghalalkan yang halal tapi hidupnya enak mohon maaf saya punya satu kenalan seorang lulusan dari Timur Tengah artinya dia sudah belajar agama itu lama tapi statement-statement dalam twitternya dalam statusnya itu selalu saja menjelak Islam sering juga menjelak Nabi Muhammad bahkan keberpihakannya jelas adalah selalu membela kepentingan orang-orang yang benci kepada Islam dan justru malah menjadikan Islam sebagai obyek yang selalu dipermainkan ekonominya Masya Allah rumahnya bagus biaraannya anjing besar-besar terkenal di dunia belum kelihatan tapi di akhirat nanti alaih murababum bagi mereka nanti murka Allah ya di akhirat walahum azabum syadid dan mereka akan dijatuhi dengan penyakitkan jadi memang di dunia kadang orang dibiarkan sama Allah dibiarkan malah dicukupi semua kebutuhan dimudahkan segala urusannya tapi dengan itu dia semakin jauh dari Allah semakin jauh dari ketaatan itulah hakikatnya namanya istidroj istidroj itu kalau kata orang Jawa di lulu di lulu itu orang Sunda disungkun disungkun ya difasilitasi diberikan kenikmatan sehingga dia semakin jauh jauh dari Allah ketika sudah sangat jauh tahun-tahun nanti mati suhul khatimah itu namanya istidroj maka kalau kita melakukan satu kesalahan kok ada yang mengkritik kita jadilah orang-orang yang insop insop itu apa insop itu menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang gak ada gengsi dalam hal ini saya dina Umar bin Khotob itu Masya Allah amirul mu'minin sahabat yang sangat dicintai Nabi kata-katanya didengarkan tapi suatu saat beliau salah dalam menghakimi datang seorang perempuan meluruskan keputusan yang sudah diambil tadi ternyata salah apa kata Umar kata kata Umar Umar telah salah dan yang benar adalah pendapat wanita itu beliau tidak gengsi mengakui kebenaran dari siapapun itu datang kalau kebenaran maka kita ambil itulah yang namanya insop makanya ancaman Allah sangat-sangat mengerikan bagi mereka yang selalu membantah menenamkan keraguan tentang kebenaran Islam mendapat murah Allah dan diancam dengan azab yang pedih di neraka kalau kita sudah dengar azab pedih itu sudah cukup untuk membuat kita berhenti dari melakukan kesalahan dan dosa sekarang kita masuk ke ayat ke 17 menurunkan menurunkan apa Alkitab Alkitab yaitu Al-Quran termasuk juga kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para rabi Allah yang menurunkannya Allah menurunkan Alkitab itu dengan membawa kebenaran Allah juga menurunkan apa menurunkan raja keadilan mizan disini berarti makbuknya ke Alkitab Allah menurunkan Alkitab dan Allah menurunkan raja keadilan wama wama yudrika la'allah sa'ada khorib dan mamah yudrika tahukah kamu wama yudrika tahukah kamu la'allah sa'ada bisa jadi kiamat itu khorib sudah dekat nah jadi Allah menurunkan Alkitab sebagai standar kebenaran mutlak yang harus kita ikuti Allah juga menurunkan Al-Mizan raja keadilan ini kebenaran itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran walaupun barangkali bertentangan dengan apa yang kita lihat sekarang kita melihat hari ini umat Islam dalam kondisi yang lemah dalam kondisi yang dipermainkan tapi Al-Quran mengatakan bahwa nanti kami akan menjadikan Islam ini sebagai agama yang dianud diikuti oleh semua manusia di muka bumi berarti kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat hari ini atau apa yang dikatakan Al-Quran Maka kita harus yakin Al-Islam ini di kemudian hari akan Allah tolong tidak akan Allah berikan kewibawaan di muka walaupun sekarang sementara ini kita dalam kondisi yang sangat lemah secara apapun baik itu ekonomi pendidikan militer umat Islam sangat lemah nyatanya ketika Palestina diserang yang berani membantu mana diam seribu bahasa padahal katanya kita muslim kita bersaudara tapi karena kita lemah belum ada yang berani mengirimkan pasukan militer terang-terangan untuk ikut melawan Israel kenapa karena kita lemah makanya disinilah kebenaran mutlak itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran teori yang sangat dikandrumi dulu mengatakan manusia berasal dari monyet katanya tapi Al-Quran mengatakan bahwa manusia pertama yang dicipta adalah Adam dengan kesempurnaan fisik yang sangat tampan tinggi rupawan disini antara teori yang hasil penelitian manusia bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran orang yang beriman akan langsung mengatakan yang benar pasti Quran dan teori manusia dari monyet pasti adalah sebuah kekeliruan nah ini ini harus menjadi apa menjadi keyakinan kita di Allah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran apa yang dikatakan Quran pasti benar bahkan sampai pada level cerita-cerita semacam yang kalau kita baca itu kayak hanya ilusi atau hanya semacam apa namanya fabel ada kurung hut-hut ngobrol dengan Nabi Sulaiman ini mungkin bagi kita kayak semacam fabel aja cerita hewan cerita binatang tapi ternyata itu semua adalah fakta yang betul-betul terjadi ini adalah kisah-kisah yang betul-betul nyata terjadi dan memang dulunya ada jadi tidak boleh kita meragukan ada manusia yang ngobrol sama kita harus yakin karena itu mujizatnya Nabi Sulaiman baik kemudian Allah menurunkan juga neraca keadilan makanya Islam itu adalah agama yang memperjuangkan keadilan sebelum yang lain apa keadilan itu atau mizan raca bukan untuk mengetahui keadilannya makna keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya ini kebalikan dari keboliman meletakkan sesuatu bukan pada tempat maka Islam datang untuk menempatkan penyembahan manusia bukan kepada sama makhluk tapi kepada Tuhan yang menciptakan makhluk jadi kalau ada manusia menyembah hewan menyembah patung itu keboliman karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya masuk patung yang gak bisa apa-apa disembah oleh manusia yang bisa apa-apa ini kan terbalik maka Islam datang untuk mengembalikan sesuatu kepada tempatnya yang termasuk dalam masalah keputusan hukum itu semuanya berdasarkan prinsip keadilan dan lain sebagainya makanya dulu Islam kenapa Islam itu cepat sekali ekspansinya ke Syam ke Mesir bahkan sampai ke Andalusia dalam waktu yang sangat singkat kenapa karena kebanyakan warga masyarakat yang tinggal di negeri Syam di Mesir sampai di Andalusia itu mereka sudah bosan dengan kegoliman pasukan Romawi dan Imperium Romawi sehingga ketika melihat Islam itu membawa kepada keadilan membawa kepada rahmat dan kasih sayang justru warga masyarakat di negeri Syam di Konstantinopel pada masa Muhammad Al-Fatih itu mereka yang berharap Islam segera ke sini kami sudah bosan di bawah bayang-bayang Imperium Romawi karena mereka selalu melakukan kepoliman penjajahan ternyata ketika Islam yang kemudian menguasai dan Islam yang mengendalikan kondisi negeri-negeri itu menjadi sangat-sangat lebih baik ketika Romawi menguasai katakan di Palestina orang Yahudi sulit untuk bisa beribadah di sinagog ketika orang Yahudi yang menguasai Palestina orang Kristen pun sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan ibadah di gereja demikian juga kaum Muslimin sulit untuk bisa beribadah leluasa di masjidnya ketika yang berkuasa dulu adalah pasukan salib sama orang Yahudi kesulitan orang Muslim kesulitan tapi ketika yang berkuasa adalah sulahuddin al-ayyubi apa yang terjadi umat Islam menguasai Palestina orang Yahudi tetap diberikan kelipasan beribadah orang Kristen pun dibiarkan leluasa untuk melakukan aktivitas ibadah mereka tanpa ada gangguan tanpa ada permusuhan nah ini berarti betul memang Islam datang membawa keadilan maka dalam setiap kondisi apapun Islam adalah yang terdepan memperjuangkan keadilan keadilan meraca keadilan termasuk ketika kasus siapa dulu Sayyidina Ali bin Abi Talib baju besinya hilang tahu-tahu sudah ada di tangan seorang Yahudi akhirnya Sayyidina Ali bilang itu kan baju saya baju perang saya kata Yahudinya enggak ini saya beli akhirnya terjadilah keributan antara khalifah ambil dengan orang Yahudi yang minoritas dibawalah masalah itu ke pengadilan hakimnya saat itu adalah Khaldi Shurey namanya Khaldi Shurey oleh Khaldi Shurey Sayyidina Ali ditanya saksi anda siapa saja ini seorang hakim menyedang seorang apa kalau sekarang presiden pemimpin tertinggi kan akhirnya itu yang hilang itu ya mat itu apa suaranya enggak ada ya hilang ya nenek juga sedangkan tidak memegang barang sedangkan si Yahudi itu mengaku memiliki barang dan barang ada di tangannya akhirnya di pengadilan yang dimenangkan siapa yang menang si Yahudi karena dia yang nyata-nyata memegang barang dan dia mengklaim ini barang saya maka untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang penguasa tertinggi Sayyidina Ali kok kalah sedang dengan seorang Yahudi yang minoritas disitulah Yahudi ini kemudian dan dia mengakui kebenaran Islam kayak begini ternyata Islam ya betul-betul melaksanakan keadilan dengan sempurna tidak ada apa namanya pilih kasih dihadapan hukum semuanya sama tidak berbeda rakyat jelata majoritas minoritas maupun seorang pimpinan tertinggi ternyata di dalam dihadapan hukum semuanya diperlakukan secara sama dan Yahudi itu mengaku bahwa betul ini saya yang menemu ini berarti memang baju busi anda wai amir dan saya baru tahu bahwa ternyata Islam ini kalau dipraktekan ya beginilah adilnya Islam maka saya menyatakan masuk ke dalam agama Islam ini orang Yahudi ternyata mendapatkan apa porsi yang adil dihadapan hukum karena memang saat itu hakim penguasanya semuanya orang-orang yang sangat menjungtinggi ketakwaan dan takut kepada Allah baik kemudian kemudian bisa jadi kiamat itu sudah dekat kiamat itu dekat apa jauh dekat dekatnya itu bukan dalam versinya kita dalam versinya maswa itu kiamat itu dekat sekali makanya dikatakan malekat desrofil itu sudah memasukkan apa itu namanya trompetnya ke mulutnya sudah masuk tinggal nunggu apa-apa untuk ditiup saja jadi sudah dekat sekali makanya disini yang paling penting buat kita adalah selalu mempersiapkan diri untuk persidangan akbar pada hari kiamat jangan-jangan dia sudah dekat sehingga kita terlenang tidak sempat menyiapkan apa-apa kalau orang mu'min selalu melihat kiamat itu dekat sehingga dia berusaha untuk menyiapkan pertemuan terbaik dengan Allah tapi kalau orang munafik mereka melihat kiamat ah masih jauh ini sehingga dia merasa santai saja tidak menyiapkan pertemuan terbaik dengan Allah ada yang nanya ke Rasulullah Ya Rasulullah Matas Sa'ah kapan kiamat itu terjadi maka Nabi balik tanya Ma a'adat talaha kamu nanya begitu apa yang sudah kamu siapin menghadapi kiamat kemudian orang itu menjawab Hubbullahi warasulih yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasul di saat itu Nabi dan mengatakan entama aman ahbab ta engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai makanya kita tidak penting untuk mengira-kira apa mengadakan sekarang ciriologi apa ciriologi cinta kira-kira dan cocok logi dan mencetak kocokan katanya kiamat tidak akan lama lagi sebenarnya 50 tahun itu sampai benar nah bisa saja enggak tahu kok kapan kiamat akan terjadi kok ada orang-orang di zaman kok tahu kapan kiamat bakar yang tahu pastinya hanya auto ada pun tanda-tanda boleh disebutkan tanda-tanda tapi jangan sampai menyebut seakan-akan 50 tahun lagi jangan itu rahasia Allah semuanya dulu Al-Imam Ad-Fabari pernah mengatakan umur umat Islam enggak akan lebih dari 600 tahun lagi tapi ternyata hari ini sudah lebih 600 tahun dari bapak Imam Ad-Fabari umat Islam masih sehat wal api dunia ini yang penting bukan kapan kiamat terjadi akan ada menyiapkan komplek katanya persiapan kalau nanti menjelang kiamat kan katanya menjelang kiamat semua akan mati metode digital itu semuanya enggak ada gunanya kendaraan yang berlaku yang tidak dipakai tapi nanti hanya kuda kinatang kenderaan 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 semuanya disitulah mungkin ada membuat komplek persiapan kiamat katanya dilengkapi dengan kayak pumpanya itu sumber pumpa jadi enggak pakai listrik karena listrik nanti akan mati katanya sampai sebegitunya karena paranoid dengan kiamat padahal akhirannya belum disiapkan malah menyiapkan tempat tinggal menjelang kiamat makanya masalah kiamat itu rahasia Allah kita hanya diberikan apa tanda-tandanya yang perlu kita siapkan adalah bukal terbaik untuk nanti ketika betul-betul itu kiamat sudah terjadi walaupun kiamat besar itu masih lama yang perlu kita masuk tadi adalah kiamat kecil yang bisa jadi adalah akan merenggut apa namanya kita semuanya kiamat kecil tau kamu bisa jadi kiamat sudah dekat baik sekarang ayat ke-18 setengah 12 sedikit lagi satu ayat secara singkat tadi bagaimana sikap manusia di depan hari kiamat dikatakan disini yasta'jilu bihal ladina layu minun nabiha yasta'jilu tergesa-gesa biha dengan kiamat siapa alladina layu minu nabiha orang yang tidak beriman dengan kiamat itu malah mintanya segera coba kalau kamu nulang benar enggak bohong mana kiamat segera datangkan itu orang-orang yang tidak percaya dengan kiamat malah minta kiamat dipercepat dan orang-orang yang beriman malah dia takut dengan kiamat kalau memang sudah dekat kiamat dia tahu bahwa kiamat betul-betul sesuatu yang nyata beneran yang pasti akan terjadi sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang kiamat meragukan tentang kiamat sungguh berada bola di dalam kesesatan yang jauh dulu orang-orang yang tidak percaya kiamat mintanya ke para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka apa mereka minta apa misalnya ya mereka minta coba datangkan kiamat yang kamu katakan itu kalau kamu memang betul kiamat ada datang segera tapi pernah ya ini saking sayangnya nabi kepada umat apakah ketika umat nantang datangkan kiamat segera kemudian datang kiamat tidak karena bagaimanapun Allah sayang seandainya setiap nantang langsung jadi kiamat anjur anjur kita bukit kita ini dulu ada seorang Arab ya orang Arab Quraysh ketika nabi sedang berada di bukit sofa orang itu mengatakan Muhammad kalau kamu betul nabi coba rubah ini bukit sofa jadi emas kalau kamu bisa maka aku akan berima akhirnya nabi mengangkat tangannya mohon kepada Allah jadi karena bukit sofa ini sebagai emas tiba-tiba datang malekat jibril mengatakan ya rasul Allah sangat mudah sekali menjadikan gunung itu emas mudah sekali bagi Allah tidak sulit masalahnya kalau nanti orang yang menantang tadi kok setelah sofa ini betul-betul jadi emas dia tidak beriman sofa sudah jadi emas dia tetap mengayel tidak mau beriman kepadamu maka Allah akan timpakan kepada orang itu adab yang sangat pedih yang belum pernah ditimpakan kepada umat sebelumnya maka tiba-tiba nabi merasa tidak tega kasihan aduh karena pengalaman sebelumnya banyak orang yang nantang-nantang itu pada akhirnya tantangannya di ladeni mereka tetap kafir nah nabi tidak tega tidak mau kalau umatnya itu kera-kera tantangan itu di ladeni kemudian mereka dihabisi maka nabi menarik tangannya dan mengatakan kepada Allah ya Allah kalau begitu dikenalkan saja biarkan sofa sebagaimana adanya jangan jangan dijadikan sebagai emas biarkan aku yang akan mendakwai umatku dengan pelan-pelan dengan persuasif semoga mereka mau beriman nanti pada akhirnya kenapa nabi tidak memin selanjutkan sebenarnya karena tidak tega kepada umatnya seandainya ternyata doa itu apa namanya betul-betul dijadikan bukit sofa emas lalu mereka malah akan dihancurkan gara-gara tidak mau beriman baik jadi tidak sikap antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman kalau orang tidak beriman mereka malah minta kiamat di cepatkan sebagai bentuk ngece ngece itu istihza atau bentuk ngece itu apa ngece itu apa bu ya olok-olok ya olok-olok olok-olok tapi kalau orang beriman mereka betul-betul takut benar dengan kiamat betul-betul takut dengan hari akhir karena terbayang bagaimana pertanggungjawaban saat nanti berada pertanggungjawaban yang detil hisap yang sangat rumit nanti yang kemudian menyebutkan orang-orang beriman takut dengan hari 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 sampai ayat ke-11 ya baik hidup yang dirahmati Allah cepat sekali waktu nampaknya ini jam 11 34 baru mulai ya berikutnya ayat ke-19 ini nanti berbicara tentang tentang Allah Allah maha lembut kepada hamba-hambanya kita akan kenalan dengan sepat latif maha lembut ya tapi insyaallah itu nanti di pertemuan yang akan datang saat ini kita jangkukan tiga ayat dulu semoga tiga ayat ini bisa kita pahami jangan sampai kayak ibu-ibu yang disana yang jauh non disana suaminya pada curhat Pak Ustadz istri saya itu rajin naji bahkan najinya itu kayak orang minum obat dari sehari tapi nyatanya gak ada perubahan yang berubah cuma seragamnya disini gak ada seragam kita gak mau begitu ya ngaji walaupun tiga ayat di amalkan gak amalkan gak gak ada Pak Ustadz peningkatan gak ada yang ada peningkatan cucilah itu ngajinya ternyata cuma buat apa keren-keren biar viral bukan itu yang kita cari kita ngaji walaupun sempurna sekali ngicil pelat-pelan tapi yang paling penting adalah setelah ini diamal jadi ada perbaikan dalam diri kita yang semakin hari akan semakin membuat kita semakin dicintai oleh Allah subhanahu amin gak ada seragam gak masalah apa gunanya seragamnya berubah tapi akhlaknya gak berubah baik sampai disini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan 5 menit tersisa saya mau nanya Ustadz Assalamualaikum sehat-sehat ya Ustadz Alhamdulillah begini Ustadz mengenai pernikahan beda agama itu yang saya tahu sudah dari lama ya sekitar mungkin dari 10-15 tahun itu udah ada di Jakarta satu satu lembaga bahkan dia punya universitas dan orang terkepuka yang bisa menikahkan beda agama gitu di Indonesia dan orangnya pun ya terkenal sangat terkenal lah di Indonesia saya gak usah sebut namanya Ustadz apa hal seperti itu gak bisa tidak bisa diatur gitu Ustadz apa MUI atau mungkin pemerintah ya itulah memang ini langsung dijawab ya Bu ya itulah memang sebentar yang kita harapkan dari dulu jadi agar ada regulasi segara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa artinya kita tunduk kepada aguran agama kita masing-masing saya kira sudah sangat clear dan jelas tidak perlu diperdebatkan lagi tentang haramnya menikah antaragama makanya cukup kita sayangkan pembelaan itu datang bahkan dari orang yang mengaku juga sebagai intelekuat muslim maka disinilah sebenarnya basiroh kita yang bicara se-level MUI walaupun dia sebuah lembaga resmi tapi dia levelnya hanya mufti mufti itu kalau ditanya jawab itu saja tapi tidak bisa memaksa tidak bisa memaksa kalau ya kalau ada lembaga yang bisa memaksa itu harusnya lembaga apa ya pengadilan lembaga aparatur hukum tapi kalau MU itu hanya memberikan himbawan anjuran jawaban ratas pertanyaan cuman dia tidak sampai kepada level apa tadi undang-undang arah iya tidak bisa yang bisa berjuang di level BPR harusnya itu yang bisa mendukung akuran-akuran yang sesuai dengan syariat tapi ternyata juga tidak semua partai-partai yang mengaku asasnya Islam nyatanya memperjuangkan apa memperjuangkan syariat Islam ini memang beri sekali kita nah memang perlu pada suara rakyat itu kadang perlu diperdengongkan kadang-kadang bahkan sampai turun di jalan kenapa karena harapan yang paling akhir itu di kedua wakilan rakyat ternyatanya juga tidak banyak yang merespon dan mentok sudah nah saat ini berarti gimana sikap kita kita ya harus yakin dulu namanya pernikahan lintas agama jelas tidak boleh nah setelah itu kita berusaha menasihati kalau ada di antara saudara kawan yang mulai pemahamannya kok agak mulai bebo-bebo ke sana kita harus mulai menasihati dan jangan lupa ketika ingin melihat perubahan ya kita harus siap bersinergi dengan orang-orang yang memang punya komitmen untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik jangan diam saja ya ketika ada pemukaran tapi juga kita harus ikut bersuara terima kasih Ustaz sudah jelas kalau sudah jelas berarti sudah selesai pengajiannya kan 5 menit tadi katanya Ustaz saya sudah lebih 5 menit baik berarti kita akhiri sampai disini dulu insyaallah nanti kita mulai lagi mulai ayat yang ke berapa 19 ya semoga Allah sehatkan kita semuanya diberikan yang panjang dalam ketaatan dimudahkan baik Allahumma alim ya fa'una wa fa'na in ba'al lantana wa lindinan manna bi'a Allahumma alim wa hih iman itadah Allahumma ya kukalib alqulub sabit qulubana ala dinik Allahumma ya musyarif alqulub musyarif qulubana ila ro'adik Allahumma a'in ala zikrika wa syukri wahusni ibadatik dirahmatikan ya ar-rahman rahimin wassalam ala rahmadin wa ala alihi wa ashabihi ajba'in wa ahli lakwan alhamdulillahi rabbil alam amin amin alhamdulillahi wa bihantik ashamdulillah ilaha ilaha ashamdulillah ashamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh elaha walahm an wabarakatuh lom lom cette